Yang namanya perjudian, apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online, dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi, kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Isu soal Irjen Verdi Sambo sebagai Kaisar Konsorsium 303 direspon oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dilansir laporan majalah Tempo, Kapolri langsung meminta seluruh jajarannya menindak segala bentuk kejahatan pelanggaran tindak pidana yang meresahkan masyarakat, mulai dari peredaran gelap narkoba hingga perjudian. Dalam video tersebut, Listio menegaskan, mulai dari peredaran narkotika, perjudian baik konvensional ataupun online, adanya pungutan liar atau pungli, illegal meaning, penyalahgunaan BBM dan LPG, sikap arogan hingga adanya keberpihakan annegota dalam menangani permasalahan hukum di masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan video conference kepada seluruh jajaran, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polda jajaran seluruh Indonesia, Kamis 18 Agustus 2022. Listio Sigit Prabowo menyatakan, ia telah lama mengeluarkan perintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian. Bahkan dia menyatakan tak segan mencokpot siapapun anggotanya jika terlibat dalam kejahatan itu. Dalam pengarahannya, Sigit pun meminta kepada seluruh jajarannya untuk memiliki komitmen yang sejalan dan selaras terkait dengan pemberantasan segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Menurut dia, hal itu dilakukan guna menjaga marwah dan institusi Polri untuk menjadi lebih baik dan meraih kembali kepercayaan publik ke depannya. Isu soal adanya backing polisi terhadap berbagai aktivitas ilegal seperti perjudian ramai menjadi perbincangan di media sosial sejak kasus Ferdi Sambo mencuat ke publik. Ferdi yang menjabat sebagai Kepala Satgasus Merah Putih dan Kaisar dari Konsorsium 303 Kode Polisi untuk menyebut kasus perjudian. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terkait dengan masalah percayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Maska terjadinya peristiwa durian 3, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutupi-tutupi. Semua kita buka, sesuai fakta, ungkap perbenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan tiga. Terima kasih tim SUS yang telah bekerja. Saya harapkan untuk tim SUS benar-benar bisa bekerja maksimal, sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok bedana utama, berkaitan pembunuhan, mana yang obserat, dan mana yang melanggar kode etik, dan semua itu nanti akan kita ungkap ke publik. Kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Pompolnas juga ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi. Dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Saya harapkan untuk rekan-rekan semua mengikuti apa yang menjadi keluhan masyarakat di wilayahnya. Beberapa hal yang menjadi catatan, yang namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online, dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi, kalau masih ada yang kedapatan, jabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Kemudian juga, di MAPES juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dipereskan. Kemudian juga, masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketawan, main-main dengan masalah narkoba, mengatur, menegar, atau pengguna, ketawan, dan coklat. Ilegal mining, walaupun di wilayah hutan lindung, dan sebagainya, tidak ada lagi. Dan lelutupan berikan juga, benar-benar gunaan BPM, LPG apalagi yang saat ini menjadi beban pemerintah, tolong tertipkan. Masalah pengli, kalau ada, saya tindak. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang tidak sanggup, angkat tangan. Kalau sanggup, kerjakan.